Anjay, mik baru, mantap Tapi anyway guys, karena kita udah 1000 subscriber, malah mau 2000 Gue akan bikin video spesial dimana gue akan ceritain perjalanan hidup gue selama ini sebagai pembuat game Jadi pada awalnya sih gue belum punya niat untuk bikin game, malah gue bikin video gaming Gue pun masukin semua video gamingnya itu di sebuah channel youtube sebelumnya, namanya subscribe aja Dan gue agak bercanda dengan namanya itu, memang namanya Tapi disitu gue upload-upload video gameplay kayak Fortnite, PUBG, Roblox, dan lain-lain Tapi channelnya gak pernah nge-top gitu dan gak laku Rekil-kali gue upload aja itu udah setahun yang lalu dimana gue main Roblox dan ngejek ya Gue pun gak upload lagi ke channelnya karena gue udah yang motivasi dan ya bosen serta ini bukan yang gue pengen lakukan Setelah itu gue mulai mau belajar untuk membuat animasi Pas itu gue suka banget bikin animasi, gue sampe cita-cilanya pengen jadi animator sebagai bocah cilik Gue belajar animasi dari sebuah les namanya Hello Motion, bukanya sponsor atau gimana tapi gue bener seneng di les itu belajarin dan bikin animasi Gue pas itu bikin animasinya pake Adobe Animate ya jadi cananya Dan gue terinspirasi oleh orang namanya Alan Baker yang bikin animasi stickman-stickman dan lain-lain yang gile Bagus banget Pas itu gue nyari setiap hari bikin animasi tapi suatu hari gue mulai sawadar kalo animasi gue itu sumpah jelek banget Dan proyeknya terlalu lama untuk diselesaikan dan makanya gue mulai kehilangan motivasi Setiap hari pun gue iseng-iseng ke Gramedia dan ketemu buku ini Dimana ngajarin cara buat game pake Adobe Animate dan ActionScript 2.0 Jadi untuk yang gak tau, Adobe Animate tuh bukan untuk aplikasi animasi doang ya Tapi juga bisa buat game engine pake programming language namanya ActionScript 2.0 Kayaknya gue beli buku itu Dan pas gue baca bukunya gue gak ngerti-ngerti apapun tentang code-nya ya jelas soalnya gue belum ngerti apa-apa sih Jadi gue jiplak langsung aja kodenya dan gamenya tetep gagal Setelah akhirnya researching gue akhirnya ketemu game engine-game engine yang lebih beginner friendly Pertama gue ketemu Scratch, buat boleh jujur itu bukan game engine tapi itu bagus banget untuk latihan bikin game Dan gue saranin untuk kalian yang ingin belajar coding juga Mulai dari sana meskipun gak ada hubungan dengan coding tapi ada berapa hubungannya Sejak saat itu motivasi bikin game gue mulai meningkat Nah gue nyari setiap hari juga bikin game meskipun jelek dan gak ada intinya Tapi gue bener-bener seneng banget bikin game di Scratch Di TW gue pertama kali tau Scratch itu ketika diajarin di sekolah untuk simple coding gitu lah Gue awalnya gak tertarik karena di sekolah gue dipakenya untuk ajarin fun game Tapi melainkan hal lain yang gak burung mutu contohnya kayak gambar sebuah kotak Sampai akhirnya gue ketemu video keren ini di youtube dimana kompilasi-kompilasi game-game yang dibuat oleh orang-orang di Scratch Dan pas gue liat video itu gue rasanya terpukau-pukau oleh kehebatan Scratch Dan sejak itu pun gue mulai bikin game di Scratch Hari demi hari gue bikin game di Scratch bersenang-senang Sampai akhirnya gue sadar betapa Scratch itu punya banyak banget keterbatasan untuk bikin game Salah satunya yang paling gede itu gak bisa export gamenya Meskipun ada cara curangnya tapi gue gak bilang itu sebagai export game Nah dari itu gue juga gak bisa export buat komputer, android, dan lain-lain Makanya gue pun mulai pakai Construct 2 yang bajakan Ada sih Construct 3 tapi gue bilang no karena gak bisa dibajak Kalau kalian gak tau apa itu Construct 2 atau Construct 3 atau Game Engine Construct Pada dasarnya itu adalah kayak Scratch Cuma kita gak usah coding, mainkan menggunakan Visual Scripting Dan bedanya kalau dengan Scratch itu kita keterbatasannya lebih kecil Soalnya bisa di export ke PC, Android, bahkan Xbox Gila gak? Tapi tetap ada keterbatasannya Gue pun mulai belajar dari youtuber di youtube namanya Redbox Tutorial Nah itu berguna banget untuk kalian yang pakai Construct 2 Nah itu ngebantu banget bikin game gue Aku pun belajar dan belajar untuk pakai Construct 2 dan bikin gamenya Dan gue pada akhirnya menciptakan sesuatu rupa game platformer gitu Namanya Dway Back Home Pas itu gue rasanya kayak telah menciptakan sebuah penemuan gitu Dan bahagia banget Pas itu juga gue pikir gamenya luar biasa sampai mau rilis di playstore dan lain-lain Tapi kalau dilihat sekarang gue pengen muntah dan merasa jijis sama gamenya Buat gue jujur Kan artinya bukan gue yang buat itu free asset dari Redbox Dan pas itu ketika gue berhasil rilis gamenya Gue pun makin sadar bahwa gamenya juga jelek Bagus Dan mulai ninggalin juga Gue merasa mau mulai coding Makanya gue mau mulai belajar menggunakan game engine profesional dan umum Yaitu tentu saja Unity Nah gue sebenernya dari dulu udah tau Unity Tapi setelah tau itu coding Yayinya gue males Tapi pak akhirnya gue mulai bodo amat dan mulai coding di Unity Gue pas awal bikin game di Unity Gue belajarnya dari youtuber-youtuber terkenal Yaitu Breakis, Blackpornrot Nah itu tutorialnya bagus banget menurut gue Dan kalau kalian mulai belajar gitu Tentang coding Kalian cukup aja dari Youtube atau Google Menurut gue gak usah less atau online course yang bayar gitu Setelah saat itu gue mulai belajar banyak banget Tentang Unity Mulai belajar tentang bikin game yang tipe-tipe berbeda Contohnya kayak simulator Habis itu platformer Tentang top-down shooter dan lain-lain Dan gue selalu jauh ini udah ikutin 2 game jam Dimana kita harus bikin game dalam waktu yang singkat Walaupun jadi sering banget gagal Dan salah satu projectnya ini namanya Blast Dimana gue pikir itu bakal jadi game yang serius dan bagus Dan jangan pikir kalo orang yang udah bisa melakukan sesuatu Gak pernah gagal Itu salah banget menurut gue Soalnya mau sejaga on pasti pernah gagal Jadi ya jangan merasa salah kalo kamu buat game langsung kacau Pun mulai mendirikan channel ini yaitu Nick Dev Awalnya sih bukan Nick Dev ya itu nama asli gue Nicholas Christian Tapi akhirnya gue ganti aja karena lebih keren Tadi channel itu gue mulai mendokumentasikan game-game gue Cara pembuatannya dan lain-lain Channel itu pun mulai berkembang dan berkembang Sampai akhirnya kita nyampe 1.000 subscriber Malah mau 2.000 Mantap Jadi gue mau terima kasih banget untuk orang yang subscribe Dan sekarang gue itu lagi ngerjain game namanya Darken Only B2 Atau singkatnya TCOBC Nah disitu ada kayak game adventure gitu Dan rilisnya harapannya tahun ini Jadi ya kalo kalian ingin punya gamenya Jangan lupa untuk polo gue di Cayo Oke jadi itu adalah perjalanan game development gue selama setahun Gue bener-bener suka bikin game Dan gue berharap gue bikin game terus ke depan Oke itu aja untuk video ini Terima kasih sudah nonton Dan terima kasih untuk yang udah subscribe Dan kalo yang belum jangan lupa subscribe Jika suka like Dan jika gak suka dislike Dan gue mau minta maaf Karena mulai dari sekarang Gue uploadnya bakalan lebih lama Dari 1 minggu sekali Sampai 1 bulan sekali Ini dikarenakan karena gue mulai sekolah online Sebagai manusia SMP Jadi ya gue minta maaf Tapi untuk kalian yang mau hangout dengan gue Gue bakalan sering on di discord server gue Jadi jangan lupa join Oke itu aja untuk video ini Dan good bye Sub indo by broth3rmax